Pada Senin Siang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Merangin menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara APBD Merangin 2022 ke DPRD Kabupaten Merangin. Namun setelah dilakukan penelitian, ternyata tanda tangan Bupati Merangin pada berkas tersebut hanya dengan cara sken bukan tanda tangan langsung, sehingga berkas tersebut dikembalikan ke TAPD. Ketua DPRD mengatakan APBD merupakan hal yang penting. Untuk itu tidak boleh ada hal yang tidak sesuai dengan aturan. Pihaknya memaklumi kondisi Bupati Merangin saat ini sedang sakit. Namun tidak juga harus melakukan tanda tangan dengan cara di sken, walau TAPD sudah mendapatkan persetujuan dari Bupati. Rencananya kata Ketua DPRD TAPD akan kembali menyerahkan KUAPPAS pada selasa siang. Nah, tentu kita kan cross-check kesiapannya karena belum ada kesiapan tentang administrasinya yang rapi, terus kita kembalikan. Nah, kemarin kan karena Pak Bupati kita juga, kita semua tahu beliau dalam kondisi kesehatan kurang fit, hanya untuk penelitian tangan saja yang kurang. Dan kami anggap itu tidak pas dan kita kembalikan. Luti Dayat, Ciampi TV